Meningkatnya kasus COVID-19 di Merauke membuat personil Merauke bergerak dengan cepat melakukan sosialisasi protokol COVID-19 ke kampung-kampung di kota Merauke sebagai langkah pencegahan. Hal ini dilakukan karena saat ini masyarakat sudah mulai mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan selalu melakukan kerumunan. Dalam sosialisasi di kampung Payum Distrik Merauke, personil polisi menyampaikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus corona. Sambil melakukan imbauan, polisi membagikan masker kepada warga yang rata-rata tidak memakai masker, termasuk paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19. Kita datang di kampung mana saja, kami berbagi. Dan tidak cuma saat ini, nanti ada besok lagi, usaha lagi, kemana kita melihat dari intel kita melaporkan mobilis itu, sepertinya patut kita turunkan. Nah apa harapan dari kepolisian pak untuk pembagiannya? Pertama, kita sosialisasi tentang COVID-19, protokolernya seperti apa. Kemudian kita temukan di masyarakat kesulitan dan lain-lain, ya terpaksa kita turunkan, kita punya sembako. Sambil mengarahkan kepada mereka, harus bagaimana dalam konteks bahaya COVID-19 ini. Di sisi lain, kita ada lihat, ada gereja, ada rumah, dan sebagainya. Apa yang nanti esok hari, setelah Januari ini kita kerjakan di tempat yang seperti ini. Rencananya sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 akan terus dilakukan oleh Polres Merauke ke kampung-kampung warga. Untuk memberikan kesadaran kepada warga, pentingnya selalu mematuhi protokol kesehatan.